Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan Masya Allah Dan saat ini kita masuk ke dalam sesi tanya jawab Alhamdulillah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk Dan mudah-mudahan pertanyaan yang kita pilih ini mewakili pertanyaan pemirsa di rumah Dan untuk pertanyaan yang pertama mohon kesediaannya ini Masya Allah Ustazah Lulung ada pertanyaan tapi bukan dari aku Langsung yuk kita sama-sama lihat dari cuplikan yang berikut ini Halo nama saya Aris Saya ingin bertanya Jadi ketika saya lulus kuliah Selesai kuliah gitu saya tentunya mencari pekerjaan gitu Dan beberapa teman saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sudah bagus Berhasil Saya melihat hidupnya begitu bahagia gitu Sementara saya masih nyari-nyari kerja gitu Dan ketika saya sudah dapat pekerjaan pun Saya selalu membandingkan pekerjaan saya dengan mereka Kenapa saya gak bisa sebahagia mereka Itu sih jadi yang kadang-kadang membuat hati saya kayak selalu berputar-putar hal itu Mungkin ada solusi atau jawabannya Terima kasih Baik terima kasih Haris ya Masya Allah ya Jadi banding-bandingin Bukan terima sama ketentuan Allah Silahkan Ustazah Baik pemirsa Bismillahirrahmanirrahim Jadi Kalau kita ngomongin ngebanding-bandingin Jangankan dalam pekerjaan Kita rezeki sama keluarga aja Kadang-kadang kita banding-bandingin Kok kakak saya kerjanya enak Kok aku enggak Padahal kita satu rahim Dari ibu yang sama Dari bapak yang sama Apalagi dari orang lain Yang harus kita imani disini adalah Penyakit hati yang paling besar adalah Ragu terhadap Al-Quran Ragu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal Allah itu berkuasa atas segala sesuatu Jadi Penyakit itu Sebenarnya manusia ini adalah hanif Cenderung pada kebaikan Manusia itu sebenarnya baik pada saat lahirnya Cuma lingkungan yang bikin tadi kita ada perasaan Kok dia enak sih hidupnya Kok aku enggak Kok dia enak Kok aku enggak Ini harus kita hilangin Karena apa Sesungguhnya Allah telah menciptakan Segala sesuatu Dengan ukurannya masing-masing Sampai-sampai kecerdasan Dan juga yang namanya kelemahan So Untuk Ananda Adis tadi ya Yang udah bertanya Yang namanya rezeki itu Bukan dituker Tapi udah ditaker oleh Allah Karena kalau misalnya yang ditaker Ada dalam sejarah 42 Walaubasa teluriziko Labah gaufil ardi Mungkin takeran Adis Untuk sementara seperti ini Nanti akan diberikan yang banyak Kenapa? Kalau belum siap Takutnya jadi berlagu Labah gaufil ardi Mohon maaf Kalau ini ya Karena kan kita Ukurannya udah Allah taker Benar Jadi kita dapat sesuai Dengan apa yang kita ikhtiarkan That's right That's right Why? That's right Cake Baik Masya Allah Terima kasih ya Dan kita akan lanjutkan Untuk pertanyaan yang kedua Mohon kesediaannya Usazah Shifa Untuk Fadhilah Ini dari Etna Zaruddin Pertanyaannya Bagaimana caranya Menghindari iri Dan dengki Antar saudara Oh pas banget tuh Silahkan Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Dalam hadis Riwayat Bukhari Muslim Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Sama hambanya yang lain saja Kita tidak boleh saling hasad Saling dengki Saling bermusuhan Marah lebih dari tiga hari Atau saling berdiam-diaman Membelakangi Karena apa? Karena sesama Muslim itu Ikhwanan Saling bersaudara Itu kepada Muslim yang lain Yang bukan satu darah Apalagi kepada saudara Kandung sendiri Maka cara menghilanginya Cara mengatasi Ketika kakak adik Atau saudara saling iri dengki Biasanya kan ada ya Kakaknya lebih maju Adiknya kurang Kakaknya berprestasi Adiknya tidak Maka yang harus Dilaksanakan adalah Disini harus ada Campur tangan Dari kedua orang tua Bagaimana orang tua Bisa bersikap adil Gitu ya Tidak terlalu Menjaya-jayakan Yang satu Yang satu lagi Direndahkan Jadi harus adil Menghadapi Anak-anak Agar mereka Tidak saling iri Seperti itu Ya ini janya Ada kontrol orang tua Yang setelahnya untuk Menghindarkan iri-irian Atau sirik-sirikan Pemahaman Jadi orang tua juga Harus pintar Untuk menyikapi ini Ya betul Masya Allah Baik Dan pertanyaan yang ketiga Alhamdulillah Alhamdulillah Mohon kesediaannya Guru kita Syekh Ahmad Al-Misri Ini dari At Yona Yolanda Ya pertanyaannya Bagaimana hukumnya Dalam Islam Ketika kita Secara sadar Tengah mengutuk Orang lain Baik dalam hati Ataupun dilontarkan Melalui ucapan Sebagai bentuk Luapan emosi Tapi hanya kita sendiri Yang mengetahuinya Bismillah Alhamdulillah Assalamuala Rasulullah Secara hukum Tidak berdosa Selama tidak Melontarkan kalimat tersebut Kepada orang lain Atau tidak Dernengar orang lain Atau selama Tidak ada Tindakan Untuk orang tersebut Atau melakukan Kesalahan sama orang Tapi secara Berhati-hati Itu namanya Syubuhat Dan Orang yang berhati-hati Terhadap syubuhat Maka dia telah Menyelamatkan Agama dan kehormatannya Hadis Surat Bukhari Muslim Dari An-Numad ibn Bashir Hadis yang kita kenal Al-Halalubayyin Wal-Haramubayyin Yang halal jelas Yang haram jelas Maka dalam Sahih Muslim Ada dari Abu Hurat Radiyallahu'an Allah subhanahu wa ta'ala Memaafkan Ya Semua yang Diceritakan Atau yang Dibisikkan oleh hati kita Selama tidak Dilontarkan Disampaikan Kepada orang Atau tidak ada Tindakan Maka Apa yang anda Lakukan itu Lebih bagus Hati anda harus Lebih bersih dari itu Kalau anda sudah Berbicara kasar Dalam hati Atau secara lisan Walaupun tidak Terdengar oleh orang Tapi Allah Maha tahu Allah berfirman Dalam surat Kiraman Katibina Ya'alamuna Mataf'alun Malaikat muli Allah Mencatat apa yang kita lakukan Maka Kita harus Menjaga lisan kita Agar tidak Menguturi lidah kita Dan hati kita Untuk Berfikir demikian Wallahu ta'ala A'lam Masya Allah Luar biasa Terima kasih Baik kita lanjutkan Untuk pertanyaan Yang ketiga Kesediaannya guru kita Kaya Haji Agus Termawan Dari Ed Yudistira Bagaimana Cara kita Sebagai anak Dapat menerima Perlakuan buruk Orang tua Silahkan Ya Abang Ali Sheikh Permisi Para pemirsa Indonesia Caya hati Bahwa ada kata Tarbiatul Aulat Fil Islam Sheikh Abdullah Yang disebut An-Nasih Al-Unwan Itu dikatakan Bahwa Mendidik anak itu Nabi pun mengatakan Jangan ada kata Al-Asuliman Asul Tongkat Kepada orang yang Maksiat Usia Usia 1 tahun Sampai 12 tahun Itu Masih Teringat Sampai Kapan pun Digebuk oleh Mamahnya Sampai Kapan pun Dicaci Tapi Mohon izin Jangan kita Bicara tentang Anak yang Durhaka Terus dong Banyak orang tua Yang durhaka Lahir Akibat Ulah Manusia Mama Dan Papanya Karena Tidak halal Anak Yang dibunuh Anak yang Dibuang Anak yang Dibantai Padahal anak itu Kan Bagaimana Anak mau Berbakti Kepada Mama Dan Papa Sementara Sementara Orang tua Tidak pandai Yang dikatakan Memang Ada sebuah Ayat Mengatakan Masyir Memang harus Berbakti Kepada Kedua orang tua Kenapa Melahirkan Mengandung Lama Lemahnya Bertambah Bahkan Menyusui Berbakti Kepada Kedua orang tua Tetap Konsisten Demikian Baik Masya Allah Terima kasih guru-guru Terima kasih juga Sudah Mengirimkan Pertanyaan Kepada kita Terus Kirimkan Pertanyaan Anda Lewat Instagram Kita Cahayahati News Insya Allah Kita akan Jawab Satu persatu Di episode Yang selanjutnya Jangan kemana-mana Setelah ini Kita akan Berdoa Bersama Tetap Bersama Kami Di Cahayahati Indonesia Rodan